Konos yang pinterpes, bal-balan da'ecino, mol da'ecino, tanah da'ecino, sembarang da'ecino, dan kita sudah kehilangan mental, politik isau dituku, pesantren isau dituku, sembarang jabatan isau dituku, akhirnya kita kalah oleh mereka. Maka dari sini, yang kita tanam dan kita didikkan kepada anak, bukan hanya soal manajemen, akutansi, dan entrepreneurship, tapi harus ada landasan-landasan harga diri, seperti yang Mas Soleh tadi mengatakan, kudu jauh, kudu oprak jeneng, gagak, kudu gagak, ojo, jadi pengemis, kan selama ini ada balapan pengemis, yang diloloknya pengemis di dalam, padahal yang dilukur-dukur itu, yang berproposal, itu apa yang pengemis? itu maha pengemis itu yang pengemis. Oke, saya tidak akan bicarakan itu lebih lanjut, itu nanti kita omongkan kalau temanya memang kita membutuhkan ke sana. Sekarang kita mulai gini, aku mau mulainya begini, semua orang itu oleh Allah di anugerai fadilah-fadilah yang berbeda-beda, onok sing luar biasa manajemen pendidikannya seperti Yai Aset. Ada orang yang mampu menggabungkan dunia yang selama ini dianggap berbeda. dunia sapi harus sekolah ladut. Ini sudah di situ. Jadi ini fadilahnya luar biasa. Fadilah seseorang tidak dimiliki oleh orang lain. Sapi bisa melenguk, tapi dia tidak bisa mengembik. Jadi sapi tidak bisa, tidak boleh meremehkan pedus. Karena pedus juga tidak bisa meremehkan sapi, karena dia tidak bisa melenguk. Sak api-api, sak pedus-pedusnya lombok, itu tidak bisa kayak uyah, nek uyah kan asin. Tidak ada lombok yang asin. Tak tukun yang sehingga larang. Itu namanya fadilah. Nek, onok orang sedatih ada lombok, onok orang sedatih ada uyah, onok orang sedatih ada kemiri, onok mana sedatih ada godong salam, sejimnya, ya. Macam-macam itu namanya fadilah. Jadi, apa yang beliau, Ya Ishaifullah, mampu lakukan, saya tidak mampu lakukan. Maka saya kagum sama beliau, saya cinta kepada beliau, dan saya junjung beliau di dalam hati dan doa-doa saya. Aktivisme progresifnya Ya Ishaif, itu juga saya tidak mampu melakukan. Aku nek sampai berlaku seperti dia, itu bubrakabek. Aku kudu alus, aku kudu mbegawan, aku kudu sabar, tak terima kabih, tak sepura kabih, anis teko ya tak terima, luhut teko ya tak terima, Jokowi ngkuk seik. Dan seterusnya, ya kabih tak terima. Fadilah saya adalah fadilah, di mana saya tidak bisa, tidak boleh menempat di tempat manapun. Aku kalau ini guru kita bersama, aku jadi guru teman gak diterima. Gak diterima. Jadi aku ini budayawan, tapi juga diakoni, karya budayaku. Aku ini pengajian, pendino. Pengajian resmi ini. Tapi gak ono kok, pertemuan di pacet mundang aku gak ono. Gak ono. Karena saya bukan ulama. Saya tidak termasuk ulama, dan itu fadilah saya. Fadilah saya adalah bersifat tidak. Fadilah orang lain bersifat iya. Iya dan tidak itu sama-sama fadilah. Kan begitu. Kalau bulan dia tidak bersinar, fadilahnya adalah memantulkan sinar. Kalau matahari, dia tidak bisa memantulkan sinar, karena dia sendiri adalah sumber cahaya. Kan begitu. Itu sama-sama fadilah. Teko siu fadilah, itu sembarang. Gitu kan. Nah saya fadilahnya adalah gak jelas. Ketidakjelasan itulah fadilahnya. Terima dari Allah. Sembarang gak oleh. Sembarang. Aku nanti anak, senengnya saya ipun loh, jadi wakil gubernur. Fadilah itu. Aku dewi gak mungkin jadi wakil gubernur. Jadi lurah itu gue yukar-yukar. Jadi saya aktif bidang apapun, tidak pernah diakui secara resmi di bidang yang saya aktif. Meskipun saya melakukan lebih banyak daripada orang-orang yang ada di situ. Apa itu agama, apa itu, kesenian, kebudayaan, politik. Sampai Rory Wayate Gustur, penuh saya di situ. Tapi orang gak tau, kalau gak senggeleng ngakoni. Pak Harto Mudun, tapi trute. Maka tapi ya, jilbab, sekali dua dolar, soge-soge. Lali, bihan sopo, bihan berperjuangkan jilbab. Kontak kandani, tahun ke tahun polo, itu rokmini ke abe. Iya, rokmini ke abe. Masih sekolah Muhammadiyah, Sanawiyah, itu saya enir, saya kilang, dikure-dunggul. Jadi naik rodok, numpak sepeda, terus jidrutil, muntahannya untuk-untuk beliwa. Lih, wah, aku, gak lautan jilbab, di stadion-stadion, aku mbelani di pengadilan, jino-jino, yang melarang, anak jilbaban, dan soal-soal, tak parang, tak uring-uring. Pokoknya, bihan berjuang, untuk jilbab. Yang jilbaban, bihan gak, sakudok, gak sampai uang sepuluh. Gak sampai uang sepuluh. Masih jilo rodok. Tapi aku, kalau bersyala, diwongkong nggawe, drama, dan puisi, judulnya, Lautan jilbab. Tak pikir-pikir, gendeng aku bian. Pengadilan ini, aku ngomong lautan jilbab. Aku tak pikir, itu gendeng, kok wani ya. Kan, buani jeding jilbab. Menurut, bisa ikut. Apa menit? Apa? Koboan jilbab. Laku, aku wani, ngomong lautan jilbab, dan puisi, kalimat pertama kumunuh. Aku, menyaksikan, ratus-ratus jilbab. Tidak. Ribu-ribu jilbab. Oh no. Berjuta-juta jilbab, di seluruh Nusantara. Aku gak sadar, ini menem-menem, gak itu kucilbab, kabel, abis kabel, abis aku gak oleh Royal Pirera. Menubien. Itulah fadilah saya, ya Allah, terima kasih engkau telah menyemunyikan aku, dari pengetahuan penduduk bumi. Aku terima kasih, karena engkau lah, yang bisa melihatku, siapa aku sebenarnya, karena engkau pula, yang dahui dan mengutusku. Ya Allah, apapun yang terjadi di muka bumi, aku tidak menageh mereka. Aku, asalkan engkau tidak marah kepada aku, Ya Allah, cukuplah bagiku. Aku miskin, aku terima. Aku mati, aku terima. Aku hancur, aku terima. Karena yang paling tidak bisa aku alami adalah, kalau engkau murga kepada aku. Gitu ceritanya. Gitu tuh kalimatku, kalimatnya kanjeng Nabi, di perang badar, ilam takun aliyah, wataupun, fala ubali. Asal engkau tidak marah kepada aku, Ya Allah, aku terima semua keadaan yang engkau takdirkan kepada aku di bumi. Dari sini, Bapak-Ibu saya takdirkan kepada beliau-beliau tadi, nah kita omongkan bersama, sambil saya sapa, semua, Bapak-Bapak dari DPRD, dari Musbida, eh, Musbida, Kabupaten, maupun Musbita, Musbika, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, Bapak-Bapak semuanya, para ulama yang hadir, dan para genduh-genduh, wabreman-preman. Sekalian, nanti kita, saya akan, saya akan, ngenyang didik-didik lah, tidak didik-didik, karena beliau ini sedang hidup, pada jam 3 pagi, ngancani arah-areh, yang saya tanya, saya tanda ini tepat, ngekira-ngekira, soalnya saya kiki, karena ini, ini suruh, ini suruh, ini mulai gendur wun, ini, sambruk, setan, ini, mulai ini sanded itu, sekitar maghrib itu, harus sekitar subuh, ya, kalau saya ingin belajar sanded, pokoknya, jam-jam itu, ini ya, asal nyanded ideologis, tidak masalah, hasilnya, kalau sanded, wun, nemeng, sugi, tapi, tidak kondo-kondo, tidak ngekek-ngekek, ya, itu sanded, tidak masalah, saya pernah bilang sama, gendeng-gendeng, kalau niku nyanded, seorang diruang, apa saja, nyanded ideologis, oh, kalau tidak sanded ideologis, iya, ada ideologinya, yang memberi pertimbangan, bahwa orang yang pantas, di, hajar adalah orang-orang, yang asosial, orang-orang, yang terlalu kaya, sementara, kiri kalannya, terlalu miskin, ibu, ibu perlu disanded, menunggu niku, naku, menunggu cak, iya, dan seterusnya, aduh, wajitanya, benar, kalau gendeng, pamungkas, gitu, tapi, aku gak melok gendeng, re, aku gak melok gendeng, aku, jombangku, sing gendeng, laku, stur, cak nur, aku bakar basir, gomblo, apa meneng, wartahafid, di antara semua, yang gendeng, jombangku, aku tak sing, aku sing, waras, oke, Bismillah, sekarang saya akan mulai begini, setelah fadilah-fadilah, kita bersyukur, Pak Bupati sudah menjamin, pokoknya, lancar insya Allah, tapi Pak Bupati, jangan dipikir mereka, nyadong dan ngemis duit, mereka itu menageh, menageh, kewajiban pemerintah, sebagai petugas negara, untuk memudahkan pendidikan rakyat, bukan ngemis, dan itu bukan, bukan kemurahan Pak Bupati, itu kewajiban Pak Bupati, itu, untuk itulah beliau jadi Bupati, kan gitu kan, ini hakikatnya, ngunikku, kayak KTP, ngulusin, butuhku, pemerintah itu, untuk rakyat, rakyat itu, yang penting, dari lahir proyek, warga negara Indonesia, nah, pemerintah itu, oh, ini soporek, ini soporek, nah, maka mereka butuh menandai, oh, ini jeneng, ini anak-anak, ini, ini dikaitkan KTP, yang butuh pemerintah, ini kaitan langkep, itu berarti gampang, ini rakyatnya, nggak butuh, nggak butuh, KTP, rakyatnya, lebih kuat, wongnya, dikaitkan KTP, cuma pemerintah, kan harus ngasih, ketak, ketak, ya, itu, satu, ditandai, nomor sekian, nomor sekian, itu, jadi asli, ini, ini, kantor-kantor pemerintah, itu, membikinkan KTP, mendata, terus, dicetak, diantarkan ke penduduk, ke lo, KTP, sampai, nguna asli, ini, tapi, karena rakyat Indonesia, itu, calon penghuni surga, mereka, ngalah, itu, nggak, pokok, antri, nggak, pokok, oke, oke, mari kita mulai, bismillahirrahmanirrahim, gini, aku, aku, ditingan, sambian, pelunjuk, sambian, ini, aku, menyebut, kata, sambian diting, ya, bumi, oke, pambu, oke, gak kagak kok, gak kagak, gak tutup, cino-cino, barangka, kemana, kubing, langit, ya, terok, seneng aku, seneng aku, ada kesadaran makro, ada kesadaran mikro, gitu, itu, ditingin ini, ya, seik, karena ini, ngiki, tak seik, kulang, kan, sebenarnya, cara diting juga bisa menunjukkan, dekat, jauh ditingan, ini, berarti, berarti, langit, langit, oke, Allah, ayo, nanti, ngwe, ini, ayo, Allah, Allah, gimana, eh, dik gulu, oke, dik gulu, lu, idik itu, itu, diukur, aku lebih dekat daripada, urat lehermu, itu diukur, tekonti, tekododo, tak tekod, tenggoruan, tak tekod, koteng, tak tekonti, itu, berarti, dia idium, dia amfal, dia perumpamaan, untuk, untuk menunjukkan, betapa dekatnya, Allah, kepada, kepada anda, jadi, berarti, Allah, aduh, teko sikir, ini, ini, lebih dekat dari, urat leher, jadi, berarti, dia tidak berarti, jasad dia, dan material, masak Allah, aduh, teko, masak, lu, idik tenggoruanmu, tembangan, nangatimu, ayo, idik di Allah, di hatimu, apa, di gulumu, nah, berarti, kan, kalimat, mangan, gak cocok, orang lebih dekat, dari urat lehermu, bener tak, berarti, dia, bukan, kalimat material, tapi, kalimat simbolik, jelas ya, oke, saya ingin, pertanyaannya, tak berjelas, alon di njobo, tan di njeruh, alon di njobo, kan, biasanya, mari kita berdoa, kayak gini, ya, berarti, gusti alon di kono, iki kata, iki juga serius, serius amat, tapi, supaya, mengerti endingnya, soalnya, jadi, agak jelas, bahaya, Indonesia, 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 di njobo, nge, anda taat, kepada konstitusi, kalau anda taat, kepada lagu Indonesia, disanalah, disanalah, aku, berdiri, apa caranya, ngaku, jelas, aku, ditinggit kok kini, kok ngadekku di kono, ini, gak jelas, negara ini, oh, ngaku, ikin ditinggit kok kini, laku, Indonesia, di kono, jarinya, aku ngadek di kono, jadi, konekusin di kono, tandik kini, mulanya, aku nyanyi, dari syaranya, orang, buyu-buyu ini, disanalah, karena, pindik mimpi, mulanya, gak tau, dia harus menang, disana, ini, terus, terus, akhirnya, KB, jadi, pelesetan, sejak, dulu, kalah, lawan Thailand, kalah, lawan Filipin, kalah, wala kok kalah, sejak dulu, kalah, ya Allah, ya lebih indahnya kehidupan ini, ya Allah, karena kami tahu, ini bukan kehidupan yang sejati, ini ada hanya outbound sebentar, 60-70 tahun, sampai 140 tahun paling pol, hanya outbound sementara, ini hanya wilwatekta sementara, tapi kita akan menjadi penghuni di kampung sejati kita, yaitu surga jana tunai, nanti kalau anda sudah lolos di bumi, disana nanti anda akan punya tempat rumah-rumah, sekitar pohon-pohon kulti, yang dulu Adam dilarang untuk menyentuhnya, kenapa dilarang? karena Adam baru akan teriak di bumi, burungi sopoh, pokoknya itu, ide itu, balita, pokoknya paut, sehingga pohon kulti itu namanya pohon keabadian, kamu belum paham keabadian, nanti kalau kamu lulus di dunia, di bumi baru nanti kamu kos di sekitar, pohon kulti itu ada telaga haut, ada telaga kaut, ada macam-macam, aku tahu, warnanya hijau tua Pak Bupati, pokoknya suargo ini papat, suargo itu enak papat, warnanya hijau tua semua, dan akhir kali-kali, terus kita membayangkan sungai, bukan, bukan sungai, disana nanti anda yang mengendalikan aliran dan getaran, karena sungai itu bukan airnya, bukan lobang tanahnya, sungai adalah mengalirnya, betul enggak, mengalirnya, nah anda nanti, tajri mintah ihal anha, anda menguasai aliran itu, kehendak anda semuanya akan tercapai di surga, nanti saya kiki, gurung-garuan tercapai, setengah mati, saya pulit, untuk jadi gubernur setengah mati, ada kofifah, ada saya kiki, saya kaki, kalah di DKI, melayu lene, saya kaki, saya kaki, agus, saya kaki, maluri ini, ini gurung-garuan kelakon, tapi di suarga, kelakon, gitu ya, cuma bagaimana konfliknya, bagaimana sistemnya, kita belum tahu, tapi kelakon, jadi, di luar apa di dalam, di luar tidak ada, jadi menjawabnya bagaimana, dimanakah Allah, dimana-mana, sekarang kalau saya batasi, di luar apa di dalam, jawab B, kalimat T, ya di luar ya, di dalam, ini kita kehilangan ketegasan ini di Indonesia, aku takkan, Indonesia itu, bukan Jawa, bukan Madura, bukan Sunda, ataukah Indonesia, ya Jawa, ya Madura, ya Sunda, yang mana yang benar, nah, ini orang-orang pintar di sekolah, kan, anggar kontrol, Jawa-Jawa didik, dianggap tidak nasionalis, dianggap primordial, dianggap Jawa sentris, gado-gado itu, gado-gado itu, gado-gado itu, obis, campur kentang, campur kecambang, gado-gado itu bukan kecambah, kalau ini kecambah, kalau ini gado-gado, Indonesia itu, yo kentang, yo kecambah, yo kubis, apa Indonesia, duduk kentang, duduk, kecambah, duduk kubis, bukan atau iya, oke, saya ingin, kalau ngomong Islam, jadi, nggak Pancasila, ini tempat tempat, ini tempat tempat, saya ingin, jadi kita terbiasa, berpikir, multiple choice, yuk tak, yuk tak, naik wis calon, A kok pilih, berarti B ini elek pol, kita merti, naik sing A kok pilih, berarti A itu bener pol, 100 persen, api pol 100 persen, kita merti, padahal urib gak ngun, A onok, benderi onok, salah E, B onok, benderi onok, salah E, hidup ini bukan memilih, kebenaran mutlak, dan kesalahan mutlak, hidup ini adalah, angon antara tiga kebenaran, apa, kebenaran, benderi dewe, benderi wong ake, benderi kang sejati, nah kita terus menerus, saling berendah hati, dan tolong menolong, untuk menemukan, kebenaran yang sejati, maka, ngomong nasionalisme, harus dicari sejatinya, ngomong, bineka tunggal eka, harus dicari sejatinya, kan ngunuh ya, oke, berarti Allah, ya dikendiru, ya dikendiru, ya dikendiru, oke, oke, sekarang ibumu, dikendiru, apa, ibumu ada gak, di dalam dirimu, mengguni batinmu, gak ibumu, oke, tanah air Indonesia, ada gak, dalam komitmen, ada, jadi semua ada, dalam dirimu, diantara semua, pengguni batinmu, jiwamu, dadamu, itu, yang terpenting siapa, yang paling utama siapa, Allah, Pak Yayi, kalau, kalau sampean, dari mana-mana, datang kesini, siapa yang nomor satu, anda sebut, tuan rumah nomor satu, di pesantren ini siapa, Pak Yayi, saya pula, betul, ya, nah, kalau, saya tanya, siapa yang paling utama, ada di dalam dirimu, Allah, siapa tuan rumah pesantren ini, Yesusullah, siapa tuan rumah batinmu, Allah, Allah adalah, tuan rumahmu, rumah kamu kue, tuan, kan kapan dia, 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 nyukul, 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 alis, ngerenjana, 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 jadi, siapakah tuan rumahmu, Allah, subhanahu wa ta'ala, Bismillah, tadi, sebelum kita ngomong, mengenai masa depan, pendidikan, dan seterusnya, mari kita teguhkan dulu, bahwa, Allah itu, penghuni utama, jiwamu, dan, disitulah, terbangun mentalmu, pikiranmu, kejerdasanmu, fadilah-fadilah dari Allah, kepada hidupmu, dan seterusnya, kalau itu, sampai hilang, itu tadi, wala takunu, kaladina, nasulloha, wa ansahum, angfusahum, ula'ikahumul, fasikun, nah, jadi, saya minta dengan sangat, pengorbanan, bahwa sekalian, sekitar tujuh menit, untuk meneguhkan, opo ay singk tak lakoni, opo ay singk alami menir-menir-rek, tapi, anggur, Allah merupakan, tuan rumah, sing istiqomah, di dalam, batin, dan jiwamu, dan hidupmu, maka, kalah, kalah, musuhkan, tidak ada kejahatan, yang bisa menyentuhmu, tidak ada China, tidak ada Barat, tidak ada Amerika, tidak ada setan, tidak ada Iblis, tidak ada dajjal, yang mampu, mengatur, atur engkau, karena tuan rumahmu, adalah Allah, subhanahu wa ta'ala, saya mohon, berdiri semua, untuk sekitar, tujuh sampai sepuluh menit, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah melepaskan mereka dari penjagaannya, tidak akan pernah Allah mengizinkan kejahatan, dan keburukan-keburukan menyentuhnya, amin, dengan memohon, syafaat Rasulullah Muhammad SAW, wa ilah hadratin Nabi Al-Mustafa Muhammad SAW, Al-Fatihah, Aduh billahi nashaytanu, aduh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, iya kan a'udhu, iya kan aslami, minnasul, dan aslami, surat ala zinu, ala zinu, wa ilu man dhubi alaikum, wa radduo amin, amin. Sampai jumpa. 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 kebendus Rasulullah melok melok sambar Masya Allah karena alhamdulillah karena kebenduk membuat engkau lebih membuat engkau lebih punya pelatihan-pelatihan menjadi orang banggu mari kita jawab selalu Allah Muhammad terjawab Allahumma salli pahamlah ke kalimat kondi kongkong nyelawatikan yang nabi terus kongkongkong kustialah nyelawatikan yang nabi hubungan kongkongkongkongan terus berarti berarti kalimat berikutnya adalah Allah yang menjawab masak dia yang menjawabnya Allahumma masak dia maksud Allah yang menjawab dia Allahumma baga jadi janjani kalimat ini prasaku loh ya prasaku tapi gak masalah ayo rakyat selawat selawat gmuhammad terus jawabannya kan aku selawati muhammad ya Allah selawati muhammad lula 2 lula jawaban konvensional atau wajarnya orang berdialektika berkomunikasi selalu Allah muhammad jawabnya usal li ala muhammad atau nusal ala muhammad betul gak samalah dikongkon ayo selawat ke Muhammad terus aku selawat ke Muhammad jadi usalli ala Muhammad atau nusalluna ala Muhammad dijajal ya selalu ala Muhammad ojo ngongkon loh tak kongkon malah ngongkon selalu ala Muhammad usalli ala Muhammad wa usallim usalli wa usallim ala Muhammad atau nusalluna wa nusallimu ala Muhammad iya aku makna wami janjani wajari ngunihku di Indonesia itu sembarang gak sidoi gak masalah BBM jari gak munggah-munggah itu biasa rokok katia muda saya katia usah batang gak masalah di Indonesia oke Bismillah sekarang kita mulai bersama-sama kita ngomong pendidikan dan seterusnya nanti saya mohon dengan sangat bapak-bapak semuanya stand by mikrofon ya tolong karena kapan sejapak bapak para ulama para tokoh boleh atau kita harapkan untuk selalu ikut merespon kita buka dulu dengan kita buka dulu dengan kaya kanjeng selawat sejap ya mengwiswa Allah menjadi tuan rumah kita saiki kanjeng Nabi gak mungkin Allah gak ada kanjeng Nabi gak ada ceritaan ini wang malaikat jibril ya sahadatan yang gak sahadat jadi malaikat jibril Nabi Adam kuabeh sebelum Rasulullah Muhammad s.a.w. itu semua bersahadatan menurut aku bener tak bodoh ga'ruwe karena yang dimaksud kalau jibril mengatakan Muhammadur Rasulullah yang dimaksud Rasulullah itu bukan Muhammad bin Abdullah yang lahir Rasul itu artinya representasi atau manifestasi jadi Allah menghadirkan dirinya pertama melalui pancaran cahaya yang kemudian disebut Nur Muhammad oleh Allah sendiri itu adalah Rasulnya Allah manifestasinya Allah tajalinya Allah yang berupa cahaya kalau orang barat menyebutnya Big Bang itu ya jadi jibril memperseksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rasul kecuali Nur Muhammad itu itu perasa aku nek salah yuk jodhiga nek kok kafirno yuk telak kan sekit bijen aku kafirno yuk kadeyokon lak tutup kustialan ya prasaku kan ngabir-ngabir naku kan aku terima yang kan kustialan kustialan ya tak cuyekin malah tak kubel-kubel doa-kutialan yang aku kita sehat itu apal aku di kumpul dan itu itu aku didoleh sing elek-elek anak yang syuting aku didoleh yang gag-gag anak dari keladen ini menisuk dari keladen ini jadi dia dia pindah dia 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 aku juga terus dari opo-opo juga atau menek ondo reak wiki gak tahu nyunggek pol polo kita mulai sekarang dengan menghadirkan Rasulullah SAW begitu nanti kita ngomong pendidikan mudah-mudahan sudah di dalam dindingan Rasulullah SAW dan saya bangga dengan pesantren ini karena melalui pidatonya Mas Soleh tadi itu ciri pesantren itu mandiri begitu pesantren itu tidak mandiri mulai dusul-dusul mulai apa jenengi ngemis-ngemis jenengi itu pesantren jenengi gulo itu lagi neka lagi Oh iya orang enggak pesantren itu yang mandiri makanya makanya nomor silik ini diuruhi nyambut gawe diuruhi pinter orep gak mek diuruhi nuturi uang dimana-mana kan yang banyak sekarang nek kudok-kudokan pinter nuturi uang ada cilik-cilik lelomba nuturi uang di TV gitu ya apa coba Jakarta eh semua ini pindah ya mas pindah itu gua tanah pasuruan ya pasuruan pasuruan itu asal usulnya apa ya suruh ya suruh disuruh gini disuruh ya menurut ya suruh pasuruhan kok kalau dah suruh lebih hebat lagi enggak berhaku suruh suruh ngomong disuruh ya salah satu keistimewaan peradaban Jawa dan Indonesia adalah teknologi tradisionalnya tidak terlawan tadi godong gedang itu tadi contoh takir pencok suruh aku rundek kebon koneksi lah diri ayo jaman biar ya iya ngagut ngelak godong gedang terus dojok ya ayo ngagut kok bungkus kok buat nangkali halah adek-adek iko jok dimasukkan interpenersibus aja yang masuk godong gedang juga ngising Rara terus ngai lagu ayo ngising ayo ngising tutupi godong tutupi godong semuanya indah ayo ngising ayo ngising tutupi godong tutupi godong ya Allah barang siapa punya rencana pendek atau panjang ingin menjajah manusia Jawa Indonesia Nusantara kecelik 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 jawa 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 kan meneng-meneng timpok itu kan jawa jawa enak empok-empokan saya kira eh termasuk keindahan hidup empok itu itu tadi tampungnya itu sederet dibele irunya ada apa loh itu itu termasuk keindahan kanak-kanak kita kanak anak ini pesantren yajok pas di kamar yang aku tahu cerita jaman SD pokoknya anggur muli itu kok bakalan sekolah itu bakalan ayahku di madrasah aku gak sekolah aku sekolahnya SD ada tiga tiga desa dari tempat saya jadi muli aku mesti empok-empokan penggawian anak sing gawade jenengi cakminin gawade SD itu penggawian betul ngempok ya jile-jile nah sing paling favorit dimpok jenengi makrup saya itu bak suaranya makrup itu bentuk dimpok makrup dimdiam dendam hati hati kapan-kapan suayai gitu jadi ketika kita sampai ide tertek sebani itu bakalan bulu sebani menturong ya mbak sebaniku pas nyabrang jembatan kecil kali bakalan itu makrup ingin ngentur dilepok no tangan 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 bisa pengalaman ngempok itu saking nafs dilepok ngempok 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 putih ngempok 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 sendok teknologi 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 ya LTE, 4G Terus ada teman kita namanya Riki Elson Mendapatkan 14 hak patent di bidang otomotif Jadi ada yang paling ahli bikin mobil listrik Nek Pak Yaim buka lawang itu Araknya kita minta ke sini Dengan sangat senang Dia ahli bikin mobil listrik Mobil listrik ya Arak jenengiriki Elson Nasionalismenya api Saiki karunegoro dibuat Gak dirgani Karena di Indonesia itu Nekkon pinter dicemburui Nekkon kok mengajukan proposal Kok pejabat yang ngomong laku Koleh apa lagi Kecuali bupati pasur Oke kita mulai dengan Selawat untuk Rasulullah ya Terus kita teruskan dengan khasbun Allah Wani'mal wakil ni'mal mawala wani'mal nasir Pokoknya Setelah yang saya mau ngomong Sengkul lampai temeriki Kali kiai kanceng ini Kuwabat dungu Dhamdulillah pesantren ini Amin Dan kiai kanceng ini Sampai nge Sampai nge Lire nge Arak-kia fadhilah Itu nuduk ini jadi jadi semua punya fadilah masing-masing kalau air fadilahnya adalah menyejukkan menyegarkan kayu fadilahnya adalah menyangga nah dalam kehidupan jangan ada dismanagement jangan ada kesalahan meletakkan sesuatu sehingga tidak pada tempatnya sehingga fungsinya akan bertentangan kan gitu seorang cewek nyanggu nyugok keliru nyugok kayu nah air-air biasa godong gedang itu yang yang indah yang menel indah godong gedang orang saya kikin kocok itu pas hutan-hutan ini kocok burung itu yang paling api itu telapak ini godong gedang ini seragut-seragut yang mengersi apa jenis minyak-minyak dan seterusnya di zat-zat di kaca itu yang paling bagus pohon pisang apa pohon pisang lak tebuk lak daun pisang ya bisa murafim allahumma salim al-asayyid al-muhammad msallu alam nafim moga kaya ikan selamat menikmati 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 saya akan kasih tau tak panting jadi aku takut regani wadus mergoda karena Allah ditakdirkan untuk jadi panganannya wong gak ikutu belum di belay ngelainnya sampeyan belay wadus kok cekil ngangguk ayat-ayat sapi yang wunuh nganut gak wadus gak gulam di belay apa mana saat ini saat Indonesia vegetarian pak bupati saya bayangin saat Indonesia tidak mau makan daging binatang hanya mau makan tanam-tanaman bayangin petik gak boleh di belay wadus gak boleh di belay sapi kebu gak boleh di belay dan ini lambelah buat kuda kalau desa itu sapi-sapi gak boleh di belay makanya kalau bikin ideologi itu diberhitungkan secara keseluruhan api gak mangan dagingku ya api mangan tumbuh-tumbuhan ya api tapi ini aku berlaku menyeluruh ya apa terusan kan gitu mulanya bisa itu gak ya metabolisme atau ekosistem atau ekologi anak puterannya maka teknologi dan keputusan pemerintah tidak boleh memotong ekologi ini apa sebabnya banyak hama karena ada yang dibunuh dari mata rantai ekologinya kan gitu ya oke sekarang tak singkat tak shortcut terus regane menung saya pun diopone regane lombok di pedes regane pedes di belum di belay mulanya balibul pro balibul balibulku pedes umurnya di bawah lima bulan itu jenis pedes 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 tapi kayak terwingir apa balibul balibuli apa ternyata pedes sing umurnya di bawah lima bulan balibul oke ini menung harganya terletak di mana teorinya kemanusiaan atau teorinya Allah akhlak pengetahuan ilmu rumusannya Allah ada kata rumusannya Allah bahwa manusia itu diciptakan apa nah itu berarti anjlok melorot derajati harga diri ini menjadi asfala safi orang dari khasnya takui itu bisa karena nafsu keduniannya bisa karena nafsu kekuasaannya bisa karena kelakuannya yang merugikan orang lain ngelarani wong lio nyolong dui wong lagi dia menjadi asfala safi jadi manusia itu ahsani takui disitu legak takwim itu dari kata kiam bayang kiam takwim itu itu master apa namanya adjektif jadi satu karakter yang menegakkan sama dengan sirotol mustakim itu jalannya orang-orang yang menegakkan kebenaran bukan jalan yang lurus tapi lurus teman tabraan bayangkan di jalan raya lurus mesti tabraan jadi sebaik baik makhluk Allah yang oleh Allah ditugasi untuk menegakkan nilai dan kebenaran Allah di terjemahan roto detail nah alat-alat untuk takwim itu apa ini menung apa yang tidak apa apa akal ya akal jadi ini menung tidak tidak akal berarti dia setelah sabi ada apa dikandang apa dikandang 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 udus mulang di arah-are anggun sabi mulang macam-macam sabi ini melakukan ini ini jaman di kapal nabi nabi sabi ini gurun gurun sampai jumlah binatang di kapalnya nabi nuh itu puluhan kali lipat bahkan ratusan kali lipat dibanding jumlah manusia yang ikut manusia orang muslim yang ikut ke kapal paling 1 sekret tapi kewani beribu-ribu maka bisa bayangkan teknologi tingginya nabi nuh untuk memintain kewan dari gajah sampai pawon dari paus tapi kan karena tidak jelas banjirin sampai kapan gusyala salah satu rizkinya kepada manusia itu gak ngandani sesuatu hal sampai dikandani bubra sampai mulanya sampai gak rumah ini kapan sampai dikandani mati tanggal saat ini mesti kelakuan aneh-aneh ngerti tak kok dagangnya opor gitu pokoknya mergau hitungan mati rusak hidup kita kan bentro habis-habisan maka Allah memberi rahmat kita dibikin tidak tahu termasuk telinga kita dibatasi mata kita dibatasi bayang lu suaranya bujumu ya suaranya bujumu suaranya hatimu itu gak frustrasi wong wete ruh suaranya wong lanang bujuni mesti frustrasi jadi Allah memberi fadhilah itu antara lain itu suara batin saya tidak usah suara batin suara jasa dia saja awak mu kan frekuensi pendek kita bisa mendengar suara dari dekat begitu telung 100 meter sekarang bayangin kalau pita susunan pita pendengaran dibikin Allah seperti AM tidak hanya FM ya jadi alhamdulillah terbatas itu alhamdulillah Allah memberi kita batasan itu harus kita temukan kenapa dia harus kita syukuri nah dari sini maka manusia harus menemukan fadhilahnya fadhilahnya manusia pada ahsanitakuinnya fadhilah pesantren ada pada apa opos bagi pesantren itu akan ditiru oleh seluruh sekolahan di dunia jangan dipikir pesantren itu masa silam aku ingin mengatakan dan menegaskan kepada semua makhluk pesantren adalah masa depan dunia kwestah kwestah kok niru rinure ini ini tidak ini alhamdulillah harus niru akhirnya ini terus kepercayaan diri terus tidak rumah sana yang hebat barat pesantren itu lahirnya dari subjek kalau sekolah lahirnya dari organisasi maka tolong sekolah di sini tetap sekolah pesantren karena pesantren itu asal usul masyarakat itu punya mekanisme dialektika oh itu pinter penca oh ini 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 akhirnya diakui tadi diakui tadi kiai oh itu penca diakui tadi guru pendekar jadi pesantren pesantren lahirnya dari satu figur di tengah masyarakat yang diakui oleh umatnya kelebihan keagamaannya terus keagamaan keagamaan kasawuf dan yang sekarang kita sebut salaf itu ya disebut pesantren maka transmigran jawa kemanapun termasuk ke surinama kemana-mana itu lengkap misalnya transmigran wang tolong atas wabati ikungku pendekar silate ahli karawita ahli agama ahli pertanian lengkap wang jawa mulai sampai saat ini di surinama jawa itu tidak bisa hilang jawa tidak bisa hilang dan aku sering ketemu surinama tolong bawakan lagu jawa surinama ya saat ini gelap lagu jawa tapi surinama wang singga nyanyi tidak tahu jawa tidak tahu jawa tapi video video clip tidak beda karena jawa caranya kelambin caranya kelambin di sangklok caranya meding kerang pokoknya jawa tidak hilang tetap suarga jawa tetap jawa hilang mulai menghancurkan orang jawa itu tidak dua urusannya ketoy 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 wis ini tapi meni balik meni are are tidak hilang jawa sampai karena memang ada saya kira ada polisi khusus ada fatillah khusus untuk orang jawa dan jangan disebut saya anti Indonesia Indonesia tidak ada kalau tidak ada jawa yang benar benar jawa kan begitu demikian juga Indonesia tidak lengkap kalau ramadura sunda bukis batak tolaki asmat semuanya itu yang disebut Bineka Tunggal Ika Indonesia Jawa bukan Indonesia bukan Bineka Tunggal Ika Tunggal Ika Sambil Sambil selang seling dan manajemen roso dan pikiran aku nyaluk lagu kopi karya karsimex karsimex itu grup band tengah campur sehari di Suriname aku karoge kanjeng pentas di gereja Yuliana Ker di DNH salah satu penonton itu rombongan dari Suriname Jawa Suriname dan kuyon karek-arek bahasanya itu bahasa Jawa lawas bahasa Indonesia kue Jawa aku Jawa kue ape aku ape kue islam aku duduk kok kue duduk islam jari ini jijit islam islam ku ape aku mendem aku takut cara berpikir begini ini bagus tidak meleh mana orang yang tidak mendekat islam karena dia merasa buruk daripada orang mengaku islam tapi buruk kok kelakuan aku takut tapi kita takut islam jangan orang orang islam islam mulyah duhur aku mendem seneng aku arah-arek niru ayo bismillah copy ini sebuah lagu jawa tapi ada sedikit-dikit beda karena sudah berinteraksi dengan kebudayaan lain tapi tetap jawa bahasanya juga jawa yang mengarang juga orang sudah nama jawa yuk bismillah nyun saya pak ya bismillah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dalam membahas Ya Terus ini Di ayat ini Ini tidak pernah Allah menyebutkan Orang Cina Di dalam hal ekonomi Banyak ini Ini salahnya Ya ini yang perlu kita pertanya Terima kasih Terima kasih Menyebutkan Ingat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi Jadi ini sudah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ini gak seneng garangan tapi orang harus sadar bahwa duduk garangannya sih gak salah oleh mangan PT iku kan gitu kan jelas ya satu jadol ya ini anti mboten mboten nanti cuman mbok ojo ngunu ya ngunu tapi ojo maka pesantren ini menurut saya harus mempersiapkan anak-anak kita jangka panjang kudupin termanajemen akutansi pemasaran harus canggih entrepreneurshipnya harus kudup kudupin termasuk selawai kudupin dari direktur kudupin dari pabrik kudupin dari perusahaan kudupin dari kongelomerat itu beneran tapi awak gak kongelomerat kalau teman-teman kita yang garangan tadi kudupin dari laku yang garangan itu gak di penggawaian dia kecuali makan PT jadi konjok-konjok kita itu anjanya konsentrasi ini ikut agamanya ya ikut tidak boleh badi terus sebentar sampai gak sibuk macam-macam selawatan uro-uro mancing macam-macam solat tahajud loh kalau menurut teman-teman manajemen jina tahajud itu tidak produktif jam 7 malam kalau bisa udah tidur sampai pagi supaya besok seger tahajud itu kontraproduktif loh sementara sampeyan jagunet tahajud jadi kalau kita kalah dagang itu ada kewajarannya karena kita konsentrasinya bermacam-macam sementara garangan itu pokoknya makan PT kan gitu cerita ya rek ya oke jadi pak yay kita sama sekali tidak anti apalagi kita wong jowo jowo ini ojak disebut sentri-sentri sopo singgarai sampeyan sing nengdirno sampeyan dadi wong sing lahir dikini terus disebut wong jowo lah ya kustihara jadi nak sampeyan kalau kustihara dikawang dadi PT wajib takak hukumnya dadi PT nak sampeyan dadi wong jowo wajib takak wajib dadi wong jowo gak oleh dadi wong dia nak sampeyan dilahirkan di tanah air yang sekarang kita sepaketnya menjadi Republik Indonesia maka anda adalah khalifah di Republik Indonesia tidak perlu negara yang disebut khilafah dan khalifah yang penting anda nguri-uri kok khilafah kok jadi cita-cita wajib bian aku khalifah ini wajib bian pendino khalifah kuku tak kertoi ya tak gak awak tak dusi ya tak gak singambu-ambu tak piuri-piuri minyak wangi wong asli ini ku hanya ini baduk ya tak mboten itu khalifah lemah tak tanduri tak uri-uri ya tak bojo tak santuni itu kan khalifah semua kita golek pemimpin itu khalifah bahwa metodenya belum memungkinkan kita mencari pemimpin yang sejati ya apa sejak golek pemimpin golek bupati kan begitu bupati tidak harus pemimpin tapi bupati menjalankan tugas-tugasnya kan begitu pemimpin gak pemimpin urusannya kualitatif tapi kalau bupati urusannya adalah teknis nah jadi tapi Allah memang agak diskriminatif kalau itu kita sebut diskriminasi bahwa orang Israel orang Yahudi itu diberi fadilah khusus sehingga itu waktunya iluminatif remason protokol 1-10 tiap hari kita mengalami itu diadu domba salah satu etosnya pokoknya itu etos dari Yahudi pokoknya bendina dijelis suwe-swe orang-orang seneng saya gak percaya anakmu pakan ada botol pokoknya makan botol suwe-swe favorit di botol itu itu teori Yahudi mulanya kalau saya TV segala macam kudun-due filter kudun-due pertahanan sebab kamu gak terasa lama-lama kamu menjadi pecinta ada orang-orang tidak semen tapi bendina ada yang ngirimi sego ngirimi pulsa itu suwe-swe seneng kudun gitu loh maka Yahudi itu seakan-akan menjadi tangan kanannya dajal dajal itu tugasnya sederhana mengubah pengetahuan dan perasaan umat manusia agar menganggap yang surga adalah neraka itu dan sebaliknya kudun dikain rokok bendina dan disebut surga suwe-swe kudun percaya naikus warga itu loh tugas tugas dajal yang dilaksanakan oleh sistem illuminati itu selama berabad-abad dimulai dari abad-abad dipuncai pada abad-abad dan saat ini awak menganggap neraka itu adalah surga dan seterusnya ada ayatnya aku bikin kata Allah kenikmatan dunia itu sebagai apa namanya sesuatu yang sangat yang paling indah bagi orang-orang kafir sementara aku kan aku kan orang-orang merongos kayaknya ganteng ini pengajian mungkin aku juga mikir orang-orang pakaian apa aku juga mikir orang-orang yang mengganggu jaket bedah-bedah apa ini orang-orang orang-orang ini kadoannya tidak masalah oke pasti tidak lengkap tapi yang saya ingat terutama soal tadi itu diskriminasi dan kita tidak diskriminatif bahkan orang Jawa itu menghormati kebo ketika isi lo kiai kebo bule selamat itu kurang jelas itu bedanya dengan kebudayaan barat yang dipimpin oleh Yahudi dimana alam dieksploitasi alam dianggap sebagai alatnya dia yang boleh dia kuasai sehingga nambang batu bara nambang emas tidak kira-kira tidak dipikir anak putu seharusnya ada undang-undang dari kementerian atau dari DPR nambang itu dalam waktu 5 tahun misalnya batasnya saat ini kalau di PKP kalau di putu maksudnya putu tidak keumah dan seterusnya dan seterusnya dan itu nambang tidak tahu yang harus izin tahu yang harus izin upacara seperti sembahyang seperti apa ya Allah matun nambang izin tidak tahu ya apakah itu tidak terkutuk bangsa Indonesia kecuali awakmu tidak apa-apa insya Allah awakmu mendapat fadilah dari Allah dan Anda punya ketangguhan yang luar biasa sehingga bangsa Indonesia itu tidak semudah perkiraan para penjajah untuk bisa mengalahkan Anda semua ngalahnya pemerintah gampang tapi ngalahnya rakyat lain masalah ngalahnya PBNO gampang tapi ngalahnya nah lain masalah betul enggak ngalahnya PB Muhammadiyah tidak sukar tapi ngalahnya Muhammadiyin ccmen ngalahnya MPR DPR setia Novanto tidak setia Novanto gampang mudah semua itu mudah sekali direkayasa mudah sekali dibeli tapi kalau rakyat Indonesia gelem tapi tetap sakar anak pilihan enggak Islawi diterima menini anak 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 diterima KB menini anak satus diterima akhirnya kok dicobrol diterima tidak pegu bukan karena milih sungkan mereka sungkan duduk pilihan tapi mereka tidak mengalami pemilihan hanya menjalankan tepos liroh orang tidak jadi itu akhlak sebenarnya ya apa ini kita apa orang terpaksa di Indonesia itu KB terpaksa nyogok terpaksa terus dia kan mengenai harga diri jadi nomor satu menurut saya di pesantren itu adalah harga Allah di dalam dirimu harga Rasulullah di dalam dirimu dan harga dirimu sendiri aku mula ini merupakan harga diri misalnya kiai kanjeng itu menerima Bupati Kabupaten kebawah kita 90% pasti kita terima tapi kita gubernur menteri presiden itu kansnya 5% sampai 1% sangat sedikit bumega bulan Februari BDIB pusat misalnya aku diundang makan siang bersama para ustad ke istana memoh aku loh kuali 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 memang begitu kalau anda ulama saya bukan ulama tapi aku gak gaya dirimu dia katalah lapa lapa kuali 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 tapi itu ada pertimbangan struktural pak tapi kalau pak bupati yang undang tak hitung pak bupati bukan lambang kekuasaan bupati presiden kan jelas nomor 1 kekuasanya saya ini presiden masih di dalam tuit tuit di dalam minggir sampai saya mau temen macam-macam aku ngadek minggir minggir aku tahu soal minggir datang sengar siap cak saya ngerti aku tunggu nanti pasang minggir siap cak saya ngantarkan korban lumpur ke cek sampai sana pak sb langsung cak nun saya tidak saya mohon cak nun langsung memimpin rapat saya samin apa karena saya tidak bisa bayangkan mimpin aku rapat aku anggota rapat rusak kapeng pimpinannya semending cak nun naik akhirnya tak pimpin rapat 45 menit beres masalah 45 menit ada tiga keputusan besar pertama kan orang jenis politik politik ini apa orang dirayu gede hati tandan daya juanya jadi ini bambang bambang ini korban kalau nangas sangis saya saya kini omong problem ngomong ini kalau nangis terus SBY oke sayangnya saya akan perhatikan masral lumpur secara khusus arah harus tak ketik mak harus tak ketik aku uring uring kono uring uring pokoknya kono apain apain uring uring kaya presiden gede hati ini bahwa aku tidak melalui konto aku melalui kabe terus ke dua re ojek terus pemang samu Pak SBY Pak SBY kan terus merasa tak bela di depan turban lumpur oke oke secepatnya saya akan ke Sidoarjo oke sebarang ayo disana berdiri ayo coba ungkapkan mana contoh AJB ini saya akan urusannya oke saya menderita tidak awak mudah saya besok pagi saya ke sana lo temenang isu-isu rene isu-isu nasi doarjo itu sorenya ketemu paginya disini Gopo Kabe pas pamprasi Gopo Kabe Juanda itu presiden mendadak akan datang dan karo PDE aku bareng satu pesawat nang surabu yuk aku eh di sisi aku dek tetap kayaknya aku besok ini ya oba caranya ya kubah out gitu kan gitu aku setelah kini rey di sisi gak kira aku terus anggitmu aku bangga terus jalan bersama presiden ga ndak ada urusan kebanggaan tidak ada urusan gede cilik dukur dan yang ada adalah apa yang paling benar apa yang paling tepat itu yang saya lakukan kan gitu di contoh contoh harga diri ya rey onok bedanya loh harga diri karo angkuh karo sumbong tolong dipelajari rey sece naik gengsi lain gengsi itu bagian kecil pinggiran dari harga diri belum tentu dia ada gravitasi yang tepat untuk disebut martabat onok wong sing ngini lo sumbong karo teguh ngelak meh meh podo pokok gak meneki aku enggak orang yang sangat teguh tapi dari sudut lain dia ketampak sombong wong hemat karo wong telit bedanya apa pak lak mehrib pak podo podo jadi sampai aniko juga hemat hemat sebagai bupati kudu boros menurut stafnya boros menurut rakyat loman yata yata murah hati gitu jadi memang ada hidup itu begitu itu cinta sama benci jantinya mengeneng-enenggi benci dan rindu ya mengeneng-enenggi mulai ada lagu-lagu benci dan rindu benci dan rindu itu benci kalau sopoh-sopoh kok malah jadi bujuhmu sesuai wakubin oleh Mbak Fiai mergul langsung tak rabi eh langsung tak lamar ketemu pertama langsung tak lamar dan tujuan saya supaya dia benci sama saya sehingga dia ludai saya cok di ludai kena ini yang sed kayak menyatu zat-zatnya sekenek terus jibril lapor ya Allah saanwaraiku wistidoni terus Allah yowes satukan zat mereka terakhir sebelum sebelum ke kanjeng terakhir tapi ini agak panjang mending lagu lagi aja lagu semuanya ada perempuan Pak Yayi selalat nopo Bapak 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 Bintar nyanyi tak garek ah weh sekarang melok-melok aku melok-melok aku oh ramai-ramai eh so ramai-ramai yowes mam 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 bapak dari kepolisian dari dan Ramil Pak Kapolsek dipersilakan kalau nyanyi nyansawu ayo ayo kakak 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 ayo gantangan 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 disesuaikan dengan yang dihadapinya ya berjuangan dan doa ya berjuangan dan doa berjuangan dan doa terima kasih bisa berjuangan dan doa berjuangan dan doa